Ketumuh durian kecil ukurannya, dari di luar kota Pontianak. Manis, legit, tidak pahit, daging agak tebal ya. Durian sangat luar biasa sekali, bersifat akali. Jadi, bisa menghampat pertumbuhan sel kanker, dan mengandung apodisiak, menaikan libido. Dan baik sekali untuk orang yang mengalami atau menderita hiperheroid dan epilepsi. Dan masih baik lagi manfaat yang berguna, terutama bebelancar, bersifat berlangsing. Jadi, artinya kawan-kawan tidak perlu takut lagi mengandungkan, karena tidak ada kolesterolnya. Alasannya bahwa pohon tidak ada levernya, tidak mungkin bisa menghasilkan kolesterol. Beda dengan hewan dan manusia, pasti ada levernya. Nah, ketika kita membutuhkan kolesterol, nah, deliver bisa menghasilkannya. Ingat ya kawan-kawan ya, dan IG 49-55 aman. Jangan sekalian kita bilang, oh, manis tak boleh makan. Tidak, yang diukur bukan manisnya, tapi IG-nya. IG ada index glycemic kecepat. Kita merupakan bergerak berapa cepat masuk gitu loh kawan-kawannya. Kalau di atas 55, ya bahayalah gitu. 25-55 masih aman. Sedang dulian kan 49, itu kawan-kawan ya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi, pakai dulian jangan yang agak basah ya, yang kering. Artinya sudah terbuka, masuk angin, masih dimakan. Itu khusus untuk orang daa tinggi, gensi manis, asam murah, kanker, obesitas, sakit mat, tidak boleh makan dulian keadaan basah-basah atau becek-becek gitu. Oke? Oke?